kalau menurut aku untuk percobaan awal 30 menit tanpa belajar dan menghasilkan seperti ini itu udah bagus kalau menurut aku Hai semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu jadi kemarin aku nemu aplikasi pembuat modeling 3d ya namanya nomad 3d skapter aku lihat contoh-contohnya di tiktok itu bagus-bagus hasilnya dan disitu aku tertarik untuk ingin nyobain gimana sih sensasinya bikin karya tiga dimensi yang kayak seperti itu jadi langsung aku buka Playstore terus aku download aplikasinya ukurannya sekitar 200mb nah jadi seperti apa sih performa dari aplikasi 3d nomad ini kita cek sama-sama ya jadi ini adalah aplikasinya interface-nya seperti ini cukup memudahkan ya Oke apa itu tadi Oh ini brushnya berarti ada di sini ya Oh ini untuk angle-nya jadi ada navigasi ya di sini ya ada front yang artinya depan Oh ini memudahkan Nah kita akan langsung coba bikin-bikin ya jadi tanpa belajar bisakah kita bikin sebuah karya di sini berarti di sini ini adalah Oke ini adalah brush ini adalah fitur atau intensitasnya ya batik bisa di zoom Oke bisa kita langsung coba Oh bisa diandu ternyata kalau kurang sebut nanti kita bikin lebih lebih smooth ya coba kalau tambah samping Oke agak kurang familiar sih sama navigasinya mungkin nanti kalau sudah dua kali coba Oh ini berarti langsung simetri ya Jadi dia itu ketika tinggal digambar langsung simetri kiri kanan nanti akan kita cari menunya untuk bagaimana caranya agar simetrinya bisa hilang oke oke agak susah ya ya untuk kesel-kesel ternyata pakai ini front up oke oke ini untuk mulutnya bisa seperti apa mulutnya cek oke terus kita coba ini brush clay aku nggak tahu maksudnya apa ya terus ini ada ke brush lagi Oh ini brush yang lebih halus kayaknya ya enggak sih oke terus ini ada move Oh ini move berarti ini merupakan bentuk ini berarti ya kita bisa rupa shapingnya oke kita bisa panjangin juga eh berarti kayak gini ya guys ini cara halusinya gimana ya ada drag juga drag ini apa oh 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 buat apanya buat geser juga kayaknya oh ada smoothnya oke kita smooth disini oke ini untuk smooth terima kasih terima kasih kita bikin yang lebih bagus ya jadi gimana menurut kalian jadi kesanku setelah pakai aplikasi ini nomad 3D ini aku rasa aplikasinya cukup bagus jadi dimana meskipun kita tanpa belajar sekalipun kita sudah bisa langsung menjalankan aplikasinya kita sudah langsung bisa berkarya kita bisa membuat 3D modeling disana kalau menurut aku untuk percobaan awal 30 menit tanpa belajar dan menghasilkan seperti ini itu sudah bagus kalau menurut aku dan yang bagus adalah aplikasinya karena sangat memudahkan seperti itu bukan karena skill orang yang pakai tapi aplikasinya juga memang bagus jadi next akan aku coba eksplor lagi untuk aplikasi ini kita akan buat 3D modeling yang lebih kompleks lebih bagus dan mungkin akan kita animasikan nantinya so sampai disini pertemuan kita kali ini thank you for watching goodbye wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye see you thank you selamat menikmati